Halo guys dan ini adalah hasil speedizer dari APN Indoset 4G terup to date Nyentit para speednya alias jembit para Bisa kalian lihat sendiri untuk speednya Downloadnya mantap dan uploadnya mantap Dan untuk pingnya sendiri Mendapatkan hasil 51 Oke guys apa kabarnya dimanapun lo berada Ketemu lagi dengan Bang Vino di channel Tecnolovers Dan pastinya tidak pernah absen Untuk memberikan asupan-asupan APN tercepat manja nih So di edisi video kali ini Gue bakal nge-share APN Indoset yang terup to date Ngebut parah dan pastinya Sangat-sangat stabil untuk mengatasi jarangan Indoset Kalian yang nyentit parah itu ya So gak usah berlama-lama lagi Dikarenakan HP ini HP minjaman gue Langsung saja langkah pertama Kalian masuk ke setting ya Atau pengaturan lalu kalian Cocol saja jaringan dan internetnya Lalu kalian cocol lagi jaringan selulernya Lalu kalian klik nama titik aksesnya Setelah itu kalian bisa tambahkan APN baru ya Oke kalau sudah kalian tambahkan APN baru Langsung saja kalian namanya bisa kalian Isi Indoset spasi new files Pakai huruf besar semua Kalian screenshot saja yang berwarna biru itu Oke kalau sudah kalian simpan Di bagian APN nya megacable.net Atau megagable.net Next kalau sudah kalian klik ok Langsung saja nanti kotak kalian habis Kalau berlama-lama proksi kosongin Port nya juga kalian kosongin Nama pengguna tidak usah kalian isi Kata sandi tidak usah kalian isikan Berikutnya di bagian server nya Kalian isikan 11.11.1.1 Sambil di like ya teman-teman Jika kalian belum like dan subscribe Sambil di subscribe juga Tapi gak maksa loh ya Oke MMS nya kalian kosongin Dan setelah itu proksi MMS Isikan 193.162.0.1 Oke hurufnya besar semua itu ya Kalau kalian bilang gak keliatan Parah bener itu Untuk port MMS nya Bisa kalian isikan 8080 Next untuk MCC MNC Tidak usah kalian isikan Biarkan tata bawaan HP kalian Lalu berikutnya Jenis autentikasi isikan PAP Jangan POP ya PAP saja teman-teman Jangan ditambahin double T juga Dan untuk jenis HP nya Defile, MMS ya Ya guys ya Kalau sudah kalian klik OK Di bagian protokol HP Kalian isikan IP versi 4 Dan setelah itu Di bagian protokol roaming HP Juga bisa kalian isikan IP versi 4 Yang lainnya kalian kosongkan saja Setelah itu kalian simpan Lalu kalian aktifkan ya Dan bagaimana work atau tidak work Di tempat kalian Kalian bisa tulis saja Di kolom komentar ya teman-teman Oke mantap